Dinas Sosial Kota Tangerang melalui bidang pemberdayaan sosial melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Karang Taruna tahun anggaran 2024 dengan melaksanakan studi banding ke Karang Taruna Kota Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024 di Gedung Pertemuan Guru PGRI Kota Bekasi dalam rangka studi banding mengenai keberhasilan dan keunggulan Karang Taruna Kota Bekasi. Dalam kesempatan ini Karang Taruna Kota Tangerang melakukan kunjungan ke kampus STMI Kapranata Indonesia, kunjungan ke KPPL Situ Rawagede dan kunjungan ke lokasi peternakan sapi BBS. Kegiatan peningkatan kapasitas Karang Taruna ini dihadiri oleh sebanyak 130 orang peserta, terdiri dari 104 perwakilan pengurus kelurahan, 13 perwakilan pengurus kecamatan dan 13 perwakilan pengurus Kota Tangerang. Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk membangun kemandirian bagi anggota Karang Taruna dalam menangani permasalahan sosial, terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial, menumbuhkan potensi dan kemampuan Karang Taruna dalam rangka mengembangkan potensi untuk membantu penyelenggaraan sosial di Kota Tangerang, serta terlaksananya program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Tangerang tahun anggaran 2024. Kegiatan studi banding ini dipimpin oleh Sekretaris Dinas Sosial Kota Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Habibullah MSI. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Ketua Karang Taruna Kota Bekasi, Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, dan Pengurus Karang Taruna Nasional. Perombongan Dinas Sosial dan Karang Taruna Kota Tangerang puncah masuk-masuk ke depan ini. Masudah, mau ngapain, Pak? Oke, tanya mau ngapain. Emang apa, kan gak dikasih tahu ngapain ini dia? Saya gak dikasih tahu, Pak. Makanya saya tanya, nih. Kasih tahu, Pak. Kasih tahu, Pak. Bang, ada kanan IPP dari Ketua Karang Taruna Kota Bekasi, mau studi banding dengan karang-karuna Kota Bekasi, Pak. Oh, jadi situ dibanding, nih. Nah, jadi begini, Pak. Gimana, Pak? Setiap perawah ada buaya, buaya juga jahat. Maksudnya, Pak? Setiap daerah punya budaya yang harus kita saling menghormati. Jadi, ada-ada, tiada, Pak. Ada budaya. Ada budaya. Masuk-masuk di budaya dulu, Pak. Apa yang kearang-kearang dulu? Jangan masuk ke budaya sekarang, Pak. Ketinggalan zaman. Pak, dulu, masih jauh tahu, Pak. Nyebutkan kami. Bang, di hari-hari banyak yang berlibur bersama keluarga. Buka malam. Maksudnya, Pak. Budaya yang banyak nyuhur yang harus dijaga, jangan sampai hilang. Wah. Berkata-kata, Pak. Maaf, saya, Bang. Sekiranya, saya tidak kenan di ati abang-abang disini. Sebab bang, buah yang beranak-abang disini. Mencari makanan di belayanya. Budaya harus disini jaga. Kalau udah hilang, kemanik itu mau mencari. Nah, maksudnya. Jadi, maksud apa? Misalnya, ada budaya, Pak. Ada budaya, Pak. Budaya beban yang masih di listari di Kote Bekasi. Jadi, Pak. Masuk dalam nih. Masuk dalam. Bang, beri krabucar yang utuh. Yang matang. Jangan-jangan. Masuk dalam. Kalau nggak bisa bikin rumuh, saya punya panggung. Sudah di semua, saya suruh pulang. Bagaimana jauh-jauh dari yoyo, daripada tangga, disuruh pulang. Kalau saya bisa merubuhin abang, punya panggung. Kalau nggak bisa merubuhin. Di jam, 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 jam. Buat jam, buatnya. Ini jadi pasak. Kalau nggak bisa bikin rumuh, saya punya jauh-buat pasak. Semuanya, nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung. Jadi, di sini pasti ada hidayah prosesi. Bukan, bertahui, hidayah buka palang pintu, Bang. Bener, Bang. Saya belum merubuhin abang-abangnya jawabnya. Ya Allah, Bang. Kita datang dari Kote Bekasi. Kasih hati, Bang. Mau selaturani, bukan mau beklah. Bagaimana kalau kita damai? Damai itu indah, Bang. Betul nggak suruhnya? Oh, damai ini, Bang. Damai. Jadi, Abang, mau semua-semuanya, mau damai, ya? Mau damai, Bang. Damai, boleh, kan? Pak, boleh. Cuma ada kapinya. Ini, Bang, boleh ada kapinya? Gue kasih tau nih, ya. Bang, makan sobat, belum pergi. Nampak enak minumnya sekolah. Masaknya, Pak. Abang, mau damai, boleh-boleh aja. Cuma, gue, ha, berani saya berapa, ya? Pak, cuan lagi ya, ya? Begini, Pak. Contoh itu, buat negara kita hancur, negara kita rusak. Dikit-dikit nyobok. Dikit-dikit nyobok. Betul, Pak. Dikit-dikit nyobok dulu, biar lancar urusannya. Abang, saya liatin, kliatannya pintar. Udah masih pintar, kalau gak pintar, gak di sini. Abang, saya liatkan pintar, cuman gak beriman. Abang, kalau kerja di kantor. Abang, biar lama. Ini pasti korupsi. Bener, gak? Eh, gue harus tau nih. Abang, gak bakal pernah korupsi kejadian kantor. Oh, gak bakal pernah korupsi. Gak bakal korupsi, Bang. Korupsi harus punya jalan. Gak tau. Kalau begitu, begini aja, Bang. Kacang itu ketak hitam. Mau dimakan, tak dimanggok. Daripada begitu, mendingan kita berantem. Daripada mau mau masuk, gue bunuh nyobok. Mana sekarang dia orang-orang? Taduh, Bang. Taduh, Bang. Taduh, Bang. Bukan masyarakat. Itu, Pak, sabar, sabar, sabar. Nguluh. Bukan, tak sabar, saya. Eh, kayak orang gak enggak 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 enggak, Bang. Gue bersara dengan nangai salah. Tidak rasa yang sepert. Maksudnya,quote. Maksudnya, Bang. Kau apa, Bang? Oh abang mau nanya moda iya kok moda iya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.